Eits, jangan lupa ya, untuk subscribe juga The Hakims Junior, The Hakims Aviary, dan juga The Hakims Story. Karena setiap minggunya, kita ada giveaway. Ayo, subscribe 4 channel ini. Tiba, ke rupir gue ada feeling, katanya mau di luka. Ya Allah, saudara gimana ceritanya? Pas di luka, ada yang nye-nyeo kirain apaan. Ada kuci. Gimana dia tadi posisi? Misi duduknya di sini. Baru masuk tadi malam atau dari kemarin atau gimana ini? Hari ini, di dosiar kan bercerusan hujan. Kumpulin ini kuci siapa? Gak, bukan kuci kita, Pak. Kucing kita, gak ada ini. Eh, bawain makanan. Di kap mobil gue ada yang kucing. Wuh, lampe. Ini dia cari tempat bertedih, anget. Maksudnya kap. Ini banyak luka banget ya. Ini rusak banget. Di dalam kap mobil, gila. Oke, dikandangin aja ya ntar. Ini guys, ini area ini dulu pernah jadi tempat burung untak. Pernah pernah, pernah menjadi tempat rusak juga. Dan sekarang menjadi penampungan kucing-kucing liat. Ini jadi, jadi kliaransi jaluk-jaluk ya. Ada pasti kucing baru-kucing baru yang diatlanak. Ini ada beberapa kandang. Baru dikit lah. Kenapa disimpan di sini? Karena kalau di dalam takut menularkan penyakit ke kucing-kucing yang lain atau hewan yang lain. Karena kan kita gak tau dia dari mana gitu kan. Takut di sini jadi penyembuhannya lebih cepat karena di udara terbuka. Udah pada lucu-lucu ya, lucu banget. Jadi kucing liat juga. Besok deh, dokter. Minum, minum, jangan selak. Minum, 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 minum. Lalu keselak. Eh. Oke, kita liat perkembangannya ya. Kucing yang ada dalam kap mobil gue. Oke, guys. Assalamualaikum. Nih, ini si Oyen. Ini bukan kucing yang kemarin kita ketemuin di kap mobil ya. Jadi maaf sekali kucing si kap mobil itu. Kan gue kasih makan, kasih minum. Gue minta ke keeper gue untuk di keep di kasih kurungan. Tapi kan karena gak bisa langsung disatuin sama kucing-kucing yang lain. Di dalam maupun di luar. Ketika menyiapkan kurungan, eh kamu. Maaf sekali ya. Nah, untuk itu sekarang gue menghadirkan expertnya nih. Ada dokter Radia. Apa kabar dokter Radia? Alhamdulillah, baik. Dokter Radia dari Pet & Care. Bersama dengan Mas Dharma. Makasih, Mas Dharma. Iya, maaf sama. Dikai sini, kalau Mas Dharma ini adalah sebetulnya bukan dokter hewan ya. Dia itu pecinta hewan. Sangat-sangat suka hewan. Apapun ya. Apapun ya. Terutama kucing ya. Kucing. Iya, kucing dan beri mata. Dan beri mata juga. Terutama kapan-apan aku main ke rumahnya. Tapi karena gaulnya sama dokter hewan. Dan dia juga yang punya pet care-nya juga. Jadi akhirnya tau banyak. Iya, iya, iya. Karena kan juga belajar ke beberapa negara. Wah, beneran. Wah, beneran. Niat banget. Niat banget. Tapi makanya gitu suka banget bertemu, bergaul berteman dengan orang-orang pintar. Supaya kebawa pintar lah. Makanya kan juga ada tidak hakim. Gue kok punya yamu. Sebaring aja. Nah kalau misalnya mau diskusi boleh. Nanti di komentar tuh ditulis. Wah, kalau itu apa. Atau kayaknya itu bukan itu. Gak apa-apa. Diskusi aja sama yang gaya. Betul ya. Betul. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oke. Ini gue sengaja dateng sini. Supaya mengetahui. Apa saja penyakit di kucing. Jadi kemarin tuh kan. Pas mau pergi. Pagi-pagi. Semalaman tuh hujan. Tiba-tiba. Driver gue. Punya feeling pengen buka kap mobilnya. Pas dibuka kap mobil ada kucing. Kuning warnanya itu udah. Bukan gosong sih ya. Udah mengkhawatirkan banget. Sampai akhirnya dikasih minum. Wah, 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 lah banget. Kasian banget. Jadi kayak ada koreng-koreng gitu. Kayak ada jamur-jamur. Terus. Barunya tuh kurus. Rambutnya juga rontok. Itu apa ya? Kalau sering. Kita sering melihat. Biasanya kucing-kucing jalan rakan. Hmm. Jadi ada beberapa penyakit kulit. Yang sering kita jumpain. Kemudian penyakit kulit ini bisa menular. Antara kucing. Oh. Bahkan ke manusia. Waduh. Nah. Sering orang kadang datang ke dokter. Minta suplik jamur. Kalau jamur kan itu? Belum tetua. Jadi ada beberapa penyakit kulit yang mirip. Dan sering orang awam ini tertukar. Hmm. Padahal tidak semua penyakit kulit yang berbentuk koreng itu jamur. Oh. Oke. Ini bisa terjadi di kelinci juga ya? Kelinci juga bisa. Semua binatang bisa termasuk ke manusia. Kalau di manusia ya bentol-bentol. Itu kalau scabies. Kalau scabies. Tapi kalau lebih banyak. Tapi ini namanya scabies. Scabies. Oke. Secara visual, secara fisik, secara kasat mata, secara orang awam. Hmm. Itu jamur. Seperti jamur. Padahal scabies. Scabies. Apa bedanya jamur dengan scabies? Dan gimana kita membedakan secara visual itu jamur? Ini scabies. Oke baik. Kita berbicara kucing. Karena karakter scabies di setiap binatang biasanya berbeda. Lokasinya. Kalau padat kucing. Kebanyakan scabies mereka diawali dari daun telinga kan. Iya. Sampai kering banget sampai agak keriting gitu kan. Iya betul. Jadi bentuknya dia kayak koreng-koreng. Kayak kudisan kalau di manusia. Kelinci juga gitu. Kelinci juga sama. Di kuping. Di pinggir-pinggir daun telinga. Iya. Scabies. Iya. Bisa sampai putus gitu kan. Sampai kelompok gitu kan. Iya betul. Sebenarnya itu keraka. Iya. Dari serum darahnya si kucing. Campur protek dari scabies terkendolah kerak-kerak. Sebenarnya seperti itu. Oke oke oke. Itu scabies. Scabies. Jadi selalu dimulai dari kuping. Iya betul. Penyebabnya apa itu? Scabies dia penyebabnya tungau. Kalo bikin tungau itu kutu. Cuma kalo tungau dia mikroskopik. Jadi kasat mata. Hmm. Jadi kategorinya kutu-kutuan tapi kutu mikroskopik. Kecil banget. Iya kecil. Gak keliatan. Gak keliatan. Harus dicek melalui mikroskop. Oke. Itu yang paling parah kalo scabies itu berarti dari kuping mulainya. Bisa menyempar terus Susan? Bisa. Ada beberapa hal yang sering menyempar. Gatul gatal dong. Gatul gatal dong. Gatul gatal. Di manusia pun gatal banget tuh kak. Cuma bedanya kalo di manusia bentuknya bukan koreng. Bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah. Biasanya gatal banget kalo malam hari. Itu si scabiesnya lagi aktif kalo malam. Itu gatal banget. Kalo digarung itu pasti berair. Nah dari berair kan nanti bindah lagi kesini. Bindah lagi kesini. Bindah lagi kesini. Nah. Binatang bisa tertular manusia? Bisa. Bisa. Manusia pun bisa tertular dari binatang. Bisa. Nah penyebabnya tuh tungau. Tungau. Tungau itu dari mana? Dari lingkungan bisa. Jadi di lingkungan kita di taman namanya parasi itu pasti. Ketika posisi imunitas kita tidak bagus. Kita sedang mungkin sedang flu. Atau memang kita lagi ke capean. Imunitas turun, penyakit bisa datang. Oke. Tungau paling sering dia ada di lingkungan yang kotor. Contoh tempat sampah. Oke. Banyak sering kita jumpa itu. Makanya kucing-kucing liar itu banyak yang kena sekali ya. Karena mereka lingkungannya juga hidupnya di tong sampah. Korek-korek makannya di tong sampah. Oke. Makanya kalo dimanapun ketemu kucing jalan. Kasih makan lah mereka. Kasian ya. Mereka tuh cari makan itu sampai dengan sampah. Kalo ada bilyar mereka juga gak mau itu. Kalo kita lagi makan pinggir jalan ada kucing juga. Kasih lah. Betul. Lalu gak akan kelaparan juga ngasih kucing. Eh ngasih makan kucing. Dan makanya juga ada apa sih namanya gerakan. Dr. Delandia juga rajin banget. Men-steril kucing-kucing. Betul. Supaya terbatasi populasinya. Karena kok kebanyakan juga kasian di kucingnya juga. Iya betul. Kemudian kita sampai itu ya. Sampai satu pulau pernah di-steril juga ya. Iya. Di Pulau Cipir. Wow. Dan sebentar lagi kita ke Pulau Sabira. Satu pulau. Satu pulau. Satu pulau. Tapi di dukung oleh pemerintah juga. Di dukung pemerintah juga. Di dukung pemerintah juga komunitas-komunitas penyelenggiwa. Wah sekalian ini aja kitaku ya. Boleh. 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 Biar ini. Biar banyak masyarakat. Iya. Yang termotivasi untuk melakukan gerakan serupa. Iya. Karena perlokohan telah juga masalah steril kucing itu ya. Katanya. Bahwa mereka juga berhak untuk berproduksi. Berhak untuk merasakan nikmatnya dunia. Sebenarnya mereka masih bisa menikmati. Indahnya dunia juga kan. Iya. Masih bisa. Tapi nggak jadi. Jadi enaknya dapat anaknya enggak. Iya. Oke. Kembali lagi ke sekian biasa tadi. Makanya banyak sekali kucing-kucing jalanan yang sudah tidak bisa tertabung lagi populasinya. Kurang makanan. Makanan yang cari di Sabah salah satunya. Iya. Hanya ada tungau. Ayahnya nempel dan saling menularkan. Iya betul. Oke. Tapi peliharaan juga bisa juga kan. Peliharaan juga bisa. Dari mana kalau mereka? Misal. Kita yang hobi. Street feeding contoh. Kita berinteraksi dengan kucing-kucing yang ada di lingkungan sekitar. Maksudnya bayi. Iya. Kita habis interaksi dengan mereka. Lupa gabili tangan. Itu juga bisa. Terus datang pegang kucing kita. Iya betul. Nah yang kadang-kadang bikin juga punya resiko kucing peliharaan itu dia tertular skepis. Kadang-kadang kita ada kucing menempel-nempel di kita. Nah skepis itu sendiri tungau itu bisa hidup di beberapa kain gitu. Nah pada saat di rumah pun begitu ada skepis itu juga harus perhatikan lingkungan seperti karpet, keset, sofa dan lain-lain itu juga harus dibersihkan. Oh makanya harus rutin. Betul. Kalau jamur bergarung-garung atau kita mandikan. Secara gak langsung kan si tungkau nya dia pindah ke area lain. Kalau jamur dia tidak selalu dari daun telinga. Bisa di semua bagian tubuh terserah dia mau tumbuhnya dimana. Bentuknya mirip? Bentuknya mirip sekilas seperti koreng-koreng. Tapi kalau semisal skabies dia identiknya berbentuknya krak. Kayak koreng-koreng gitu. Ya. Tapi kalau jamur dia identiknya bentuknya seperti ketumbi. Nah biasanya di bawah bulu. Iya. Katanya salah satunya kalau kita mandiin gak terlalu kering. Akhirnya bisa jadi jamur. Betul. Jadi pokoknya kalau kupingnya bersih tapi di badannya ada seperti jamur ataupun seperti ketumbi itu berarti jamur. Bisa jadi jamur. Ada juga tungkau yang bentuknya kayak ketumbi ya. Jadi walking dendral. Apa-apa? Walking dendral. Karena bentuknya memang seperti ketumbi ketumbinya gerak jalan-jalan. Nah itu memang itu tumbuh juga. Kalau itu dia bisa menyebar di bagian badan mana pun. Itu menyebabkan skabies? Beda. Beda jenis tumbuh. Oh bro. Kalau itu beda-beda jenisnya. Setelah itu juga mirip jamur. Tapi bedanya kalau jamur ketumbinya dia tidak bisa jalan. Kalau ini ketumbinya jalan. Karena memang bentuknya bentuknya seperti tumbuh. Jadi jamur dengan skabies itu berbeda? Berbeda. Berarti penanganannya pun beda. Berbeda pula. Lebih susah mana? Sebenarnya kalau kita bilang lebih susah mana tergantung kondisi di hidup. Faktor utama yang mengaruhi dia cepat sehat atau tidak tergantung imunitas. Dan kondisi nutrisi tubuhnya. Oke. Banyak kasus. Kalau misalkan kita berbicara tentang skabies kan dari Tungau. Ya. Paling mudah. Biasanya kalau kita datang ke dokter. Dia disuntik. Dalam waktu kerja obatnya 10-14 hari. Betul. Kadang sudah hilang. Kecuali efek. Iya betul. Si kamera merah gitu. Iya betul. Kecuali kalau skabiesnya dia banyak banget. Kadang perlu pengulangan. Tapi kalau cuma sedikit. Kadang sekali cutik dia sudah cukup. Itu cukup. Cukup. Tapi kalau jamur. Kalau kita mengobati. Kalau jamur kunci utamanya adalah imunitas. Karena pada kulit yang sehat. Ada bakteri. Ada jamur. Dengan populasi yang seimbang. Banyak kasus kita mengobati jamur. Tidak sembuh-sembuh. Karena dia ada penyakit lain. Jadi semisal dia jamuran. Harus kita cek dulu. Ada penyakit lain apa anda. Dia mau nutrisi apa anda. Jika mau nutrisi. Nutrisinya dipenuhi. Dipenuhi dulu. Akan sembuh sendiri jamurnya. Betul. Jamur. Iya. Jamur kunci. Kuncinya adalah. Kuncinya. Kuncinya adalah imunitas. Jadi kita harus melihat. Dia imunitasnya baik pangga. Ada penyakit lain pangga. Semisal memang kondisi yang sudah bagus. Bisa kita obatin jamurnya. Tapi kalau ada penyakit lain. Baiknya kita obati penyakit utamanya dulu. Oke. Tuh. Beda penyakit. Beda penanganan. Iya. Tapi sekali lagi. Secara orang awam. Mengganti itu semua seperti jamur. Iya. Betul. Karena banyak orang datang juga ke dokter. Mau suntik jamur pada skabies. Pada skabies. Karena. Obat jamur suntik itu tidak ada. Nah ini salah. Apa. Karena orang mau datang ke dokter. Mau suntik jamur. Padahal yang dimaksud adalah skabies. Karena jamur itu tidak ada obat suntiknya. Iya. Kalau skabies ada. Oke. Tapi dua-duanya itu bisa sembuh kan. Bisa sembuh. Dan semisal ada kucing atau binatang yang terkena jamur berbarengan dengan skabies. Pengobatannya tidak boleh berbarengan. Sama-sama obat keras. Baiknya skabies dulu. Karena jamur peminjungnya imunitas turun. Bisa jadi sekabies ditanganin. Jadi imunitas yang dia naik. Hilang sendiri si jamurnya. Iya bisa juga. Karena ada sebab khusus juga. Karena obat jamur dan obat kutu itu kontraindikasi. Sama-sama obat keras. Jadi ada takutnya. Emang apatitis. Kan buat ginjal. Betul. Jadi kontraindikasi. Kecuali kalau semisal jamurnya pakai obat luar itu masih tidak apa-apa. Treatment misalkan mandi jamur atau pakai salp itu tidak apa-apa. Obat luar itu bukan obat dari luar negeri ya. Iya. Obat luar itu. Obat pasti mau obat luar. Oke berarti harusnya buat. Itu harusnya jujur. Karena lebih suntik. Itu boleh. Oh iya iya iya. Tapi kalau ada yang obat minum. Oke oke. Obat minum termasuk obat dalam ya. Iya. Obat dalam ya. Oh harusnya itu obat luar ya. Oke. Kalau dari dalam atau luar negeri. Namanya obat luar. Ini harus dikolar lah. Pasang molar. Ini biar tidak dijila-jila. Kalau tidak jila termasuk ke dalam tubuh juga. Iya 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 iya. Waduh ternyata ya penyakit tuh ternyata banyak juga. Ini aja tadi aja tunggal aja beda-beda jenis. Iya betul. Ada apa apa shoulder tadi. Walking and shoulder. Walking and shoulder. Hehehe. Hand shoulder. Gue pikirnya. Kanan and block. Ada hand shoulder. Ini bukan sponsor kita ya. Oke. Walking and shoulder. Kalau itu beda lagi. Menyebabkan. Ini. Kalau dia ganggulan di kulit rambut rongkot. Gasol-gasol. Ada juga irmit juga. Itu tunggal juga. Aduh. Macem-macem. Dia bikin congen. Hah? Apa hubungannya? Jadi dia tinggalnya di dalam lubang. Pelina. Jadi bikin peradaan di situ di bulan congen. Jadi bikin peradaan di situ di bulan congen. Itu dari walking dan drafter nih? Itu kalau itu dari earmets. Earmets. Apa itu? Beda jenis lagi. Tunggol juga? Tunggol juga. Menyebabkan congea? Iya. Tinggalnya di dalam. Itu dari mana penyebabnya? Secara alamiah dia ada jumlahnya tidak banyak. Ketika treatment kita tidak pas. Atau kondisi imunitas turun. Bisa bikin penyakit. Bisa juga dari lingkungan. Penularan antar kucing bisa. Tapi prosentase ini sangat rendah. Jadi dia bisa kena gak? Garet dari? Tertular dari kuncing lain. Bisa. Dari lingkungan besar. Atau ketika imunitas dia turun. Atau telinga jarak kita bersihkan. Jadi populasi dia meninggalkan. Tapi ini salah satu bentuk tanggung jawab. Kalau kita pelihara hewan itu benar-benar harus memperhatikan segalanya. Tidak hanya makanannya top. Tapi juga kesehatannya juga. Kenyamanan dia. Kebersihan. Segala macam itu. Waduh. Guys. Tapi kucing-kucing saya alhamdulillah sudah sehat. Dengan treatment yang pas. Karena treatment itu harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh penyakit itu. Nah kalau bisa kita merasa tidak mempunyai kemampuan untuk pelihara hewan di rumah. Karena faktor besarnya tempat tinggal kita. Waktu kita juga tidak banyak. Kita masih bisa menyayangi hewan dengan tidak menyakiti mereka itu saja yang paling pertama. Yang kedua adalah dengan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kalau di jalanan ada kucing biasanya saya kasih makanan. Nah kalau gue itu bawanya ini nih. Dari Evopet. Dari Evopet makanannya juga. Jadi mereka tidak menutrisi lagi. Nutrisinya juga tersukupi. Jadi tidak merekorek di sampah lagi. Dan tidak menimbulkan penyakit untuk berikutnya. Juga ada biokrimi. Biokrimi itu adalah untuk penambahan nafsu makan juga. Jadi snacknya juga. Jadi ada nutrisinya juga di dalam. Tapi itu bukan makanan utama. Itu adalah makanan tambahan dan juga snack. Namanya juga snack ya. Dan yaudah ini juga lengkap dari Evopet. Mudah-mudahan juga bisa melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing-kucing kita. Kalau gue sih pakai kucing-kucing gue. Dan juga kucing-kucing di jalanan. Dan juga yang di rescue sama anak-anak gue. Gue kasih Evopet. Nah selain makan utamanya pun ada ini nih snacknya nih. Ini adalah biokrimi. Nih kucing ini suka banget. Dan ini mengandung taurin. Dan ini juga berguna sekali untuk kesehatan mata dan jantungnya. Selain itu ini juga mengandung inulin. Untuk daya tahan tubuhnya. Ini ada kolagennya. Untuk membuat rambutnya lebih gilau. Dan membuat lebih lebat lagi ya. Oke tuh. Dia gak pernah mau berhenti kalau udah ngomongin. Ini makan tambahan dan juga penampah nafsu makan. Dan banyak juga kandungan di dalamnya yang berguna. Dan juga bagus untuk kucing-kucing. Oke. Nih kalau mau ke dokter ladian gampang sekali ya. Bisa visit juga loh. Dan juga tempat-tempatnya juga pet shop, pet care. Iya pet care. Pet carenya juga banyak sekali. Sebutin dimana aja dong. Untuk wilayah Bekasi. Ada di Handcap Podo Gedi. Sama Lipo Cikarang. Untuk yang di Jakarta Barat ada di Tanjung Duren. Di Depok ada di Sumanjaya. Sama di daerah Sawangan Lama. Untuk yang Jakarta Timur ada di Condet. Pulau Gebang. Buarang. Dan Rawa Maun. Nanti sebentar lagi kita juga mau buka cabang lagi. Bukan sombong ya ini kenyataan. Kita nanti akan buka di Tangerang. Di Tangerang. Wow. Terus kalau visit pun bisa. Visit pun bisa. Nah teleponnya kemana? Mau disebutin gak? Kalau untuk telepon bisa di call center kita di 0813 1224 5500. Oke. Follow AEG nya Evropet. Dan juga follow AEG nya Radian Pet & Can. Ada yang mau sampaikan lagi gak ada yang mengenai skabies, jamun dan sebagainya? Tadi belum tersampaikan atau sudah cukup? Gini nih an. Satu pesen gue. Mempelihara binatang. Khususnya yang lebih rescue. Karena kebanyakan kucing yang sakit kan kucing dari jalanan. Itu anak gue suka banget sih. Jalan gue rescue lagi, rescue lagi. Gue seneng sih. Tapi kadang-kadang menularkan banyak yang lainnya. Oke jadi gimana tuh? Jadi pesennya yang pertama ketika kita sudah berinteraksi dengan hewan yang ada di lingkungan. Jangan lupa cuci tangan. Iya, iya. Kalau perlu semisal kita habis berinteraksi dengan yang sakit ganti baju. Karena kita gak tau mungkin habis kedu. Iya, iya. Terus yang kedua semisal kita hobinya merescue. Jangan digabung dengan kucing sehat yang ada di rumah. Sediakan tempat khusus untuk observasi. Oke, oke. Nah kalau skabies atau jamun itu kemanusia. Iya. Penanganannya sama? Kalau semisal. Kemanusia baiknya kan sama dokter umum ya. Ayah, kita ada ranahnya sendiri. Iya, iya, iya. Cuma secara umum biasanya di apotek-apotek juga disediakan obat jamur yang dijual bebas. Obat skabies pun ada yang bentuknya salat. Jadi bisa menangkan itu juga bisa. Oke, oke, oke. Tapi lebih sulit di binatari daripada di manusia ya? Iya. Oke, thank you. Thank you ya. Thank you banget. Dokter Radian juga. Guys banyak sekali ilmunya dong. Jadi kalau kita biar hewan itu benar-benar harus maksimal. Harus totalitas tinggi untuk meliharanya. Karena mereka itu tidak minta dipelihara sama kita kok. Tapi ketika kita memutuskan untuk pelihara mereka. Itu harus benar-benar seumur hidupnya si binatang tersebut tergantung pada kita. Dan juga semampunya kita harus memenuhi semua kebutuhannya. Thank you ya. Oke, selamat terhadap. Emang kesan kita termasuk kucing kita. Bye-bye. Assalamualaikum. on